selamat menikmati sebelum suat subuh karena enak sunyi, suasananya masih gelap suasana belajar yang kayak gini yang harus aku dapetin karena apa yang aku belajar itu sifatnya menghafal dan memahami jadi kalau misalnya lingkungan aku berisik atau ramai orang, aku takutnya gak paham karena aku belajar aja jam 4, berarti masih ada setengah jam lagi untuk siap-siap sebelum belajar, ini aku mau gosok gigi, terus juga cuci muka dan lain-lain belajar pagi-pagi ini sebenarnya udah pernah aku lakuin dulu pas mau tes SBM PTN tahun 2018 alhamdulillah aku keterima SBM PTN di Universitas Diponegoro, jurusan ilmu komunikasi, mungkin kalian yang lagi berjuang untuk masuk ke universitas tertentu atau ke sekolah tertentu, bisa nerapin untuk belajar pagi hari kayak gini btw ini sebelum mulai belajar, karena aku udah siap cuci muka, aku mau pake skincare aku dulu, yang pertama tadi aku pake toner sekarang lagi pake serum dan abis pake serum, aku lanjut pake gel creamnya ini dilakukan biar wajah aku gak kering abis kena air yang terakhir sebelum belajar, aku mau early breakfast dulu ini karena masih ada sisa brownies panggang di luar, jadinya aku makan pake susu dan minum air putih brownies panggang sendiri itu teksturnya sedikit beda sama brownies kukus bagian atas ya, brownies panggang itu biasanya lebih keras, tapi di bawahnya itu lembut jadi kalo brownies panggang dikasih susu itu kayak lebih enak aja gitu btw ini aku makan sambil streaming RCTI pagi-pagi mungkin karena belum ada yang live ini kayak sinetron lama diulang sambil ngabisin brownies aku sebelum mulai belajar oke disini aku mulai buka bukunya sebelum mulai atau ngelanjutin materi selanjutnya ini aku mau nge-review dulu materi yang kemarin udah aku pelajari kayak sebagai pengingatnya gitu ini udah aku stabiloin sambil aku baca-baca lagi karena sebenernya ada beberapa materi yang belum terlalu paham makanya sekarang aku mau ulang baca sedikit dan bener-bener memahami materi yang udah aku pelajari kemarin kemarin dan bener-bener memahami 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 Setelah nge-review materi kemarin, aku mulai untuk mempelajari materi baru Dengan cara catat ulang materinya di iPad aku dan belajar menulis Jadi disini aku banyak-banyakin untuk nulis hangelnya By the way, kayaknya aku belum ngasih tau ya kalau pagi ini sebenarnya aku lagi belajar bahasa Korea Kemarin aku udah sempet ngafal beberapa kosa kata dan pagi ini aku pengen pelajari penyusunan kalimatnya By the way, aku seneng banget kalau ngebaca komentar-komentar dari kalian Baik viewer atau subscriber aku yang bilang kalau ngeliat aku belajar Atau ngeliat aku melakukan sesuatu di rumah kayak bersih-bersih dan sebagainya Itu kalian pada termotivasi dan ikut ngelakuin apa aja yang aku lakukan di video aku Tapi tentu itu dalam hal positif ya Selain itu aku juga seneng loh kalau kalian nanya kayak ngedit videonya dimana Atau beli barang ini, barang itu yang kalian lihat di video aku itu dimana Jujur aku seneng banget kalau misalnya ada yang kalian pengen tanyain seputar video aku Atau barang-barang yang muncul di video aku, feel free ya untuk nanya di kolom komentar Dan sebisa mungkin aku jawab satu-satu Oh iya kemarin banyak juga yang nanya sama aku aplikasi yang aku pakai untuk nyatet di iPad Sebenernya ini udah banyak banget dipakai sama orang-orang atau youtuber-youtuber yang kalian lihat nulis di iPad Itu aku pakai aplikasi GoodNotes5 Aplikasinya itu memang berbayar sih Tapi itu worth it banget kalian beli atau kalian gunakan Karena fiturnya tuh bener-bener ngebuat kita nulis kayak di real life Pensilnya atau pulpennya bisa pilih berbagai macam jenis Terus warnanya, ada stabilo juga, ruler, dan fitur lainnya Jenis format kertasnya juga banyak banget Gak bisa aku sebutin satu-satu Cuma yang pasti ada yang kayak kertas buku matematika yang kotak kecil-kecil itu loh Terus ada juga yang kertas formatnya kayak table calendar Ada juga yang kertas blank tanpa ada garis dan sebagainya Terima kasih telah menonton! Untuk belajar di pagi hari kayak gini sebenernya gak lama-lama sih cukup 2 jam Karena bulainya aja udah jam 4 Terus jam 5 juga aku ini mau istirahat Karena bentar lagi azan subuh Jadi aku mau siap-siap sholat subuh dulu Karena ini belum azan, aku mau minum yogurt dulu sebelum ambil air wudu Aku mau minum yogurt Bulgarian yang merekin Varian original BTW aku tau merek ini dari temen deket aku Dia suka banget setiap rapat atau setiap ada acara kumpul tuh dia beli ini Dan akhirnya aku coba kan ternyata tuh enak banget Dan ini gak iklan ya guys, aku beli ini pake uang aku sendiri Oke aku lanjut ke WC ambil udu dan sholat dulu I will see you guys in a few seconds Abis sholat dan meluruskan pinggang Aku mau lanjut belajar Tapi sebelum itu aku mau liat dulu jendela di luar Kalian bisa liat ini tuh masih gelap banget Di luar belum ada cahaya Jadi aku gak bisa nunjukin apa-apa ke kalian Selain tembok dinding warna putih tetangga sebelah Itu tadi yang muncul dikit Jadi itu bukan hantu ya guys Dan kali ini belajarku ditemenin sama seputar Aineus pagi Yang selalu mulai jam segini Minum air putih dulu Abis itu lanjut belajarnya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton